Bank Rakyat Indonesia Unit Cilamaya Karawang Jawa Barat menjadi sasaran kawanan perampok bersenjata api berjumlah 4 orang. Dalam aksinya di siang bolong itu, pelaku langsung masuk ke dalam kantor dan menyekap kepala unit dan sejumlah karyawan juga nasabah. Uang sebesar 300 juta rupiah, raib digondol para pelaku. Kantor Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Cilamaya di Desa Kiara Kejabatan Cilamaya, Kulon, Karawang Jawa Barat menjadi sasaran kawanan perampok bersenjata api berjadar. Setelah menyekap dan menganiaya petugas keamanan, kepala unit bank, pegawai dan salah seorang nasabahnya, kawanan perampok, menguras dan mengondor uang di dalam rangka sebesar 300 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian menemukan kabel kamera CCTV di putus para pelaku. Peralatan kamera pengintainya pun raib di gondol mereka. Pertama, ini ngomong. Kepenatan? Pasti pukul. Itu kejadian ini kemana sih? Ya kalau saya sih, kejadian ini sih hat banget sih ya. Langsung saya didorong ke dalam, diikat, langsung dipukul. Pusus saya langsung terketer dikuluk di situ, diinjak juga. Mereka, para perampok ini berhasil mengambil uang sejumlah 300 juta, menurut keterangan dari pegawai banknya. Demikian, untuk jumlah pelaku ada berapa? Pelaku, menurut keterangan dari 4 orang. Mereka menggunakan sepeda motor. Sini tapi? Untuk senjata api, menurut perangkat juga mereka menggunakan senjata api. Senjata yang diduga senjata api, tapi itu mungkin menggunakan shotgun, demikian. Ini petugas masih membunuh keempat perampok yang diduga kabur ke arah Jakarta. Demikian laporan Ajang Bramina dari Karawang, Jawa Barat.